Assalamualaikum Hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep kue yang tampilannya cantik rasanya enak banget cara buatnya juga mudah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan pan, tuangkan 300 gram beras ketan yang telah dicuci bersih selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam 260 ml santan nyalakan kompor masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk aku menggunakan deep fry pan cookware by ideal life IL24DFP yang berbahan tebal dan anti lengket serta mudah dibersihkan kita aduk hingga semua santan terserap oleh ketan kalau santannya sudah mulai mengering bisa kita matikan kompornya selanjutnya kita masukkan ketan ke dalam kukusan yang telah kita panaskan kita ratakan ketan di dalam kukusan tujuannya agar lebih cepat matang dan pastinya matangnya merata ya kita kukus selama kurang lebih 20 menit sambil menunggu kita siapkan wadah lalu tuangkan 100 gram tepung beras 20 gram tepung terigu kita tambahkan juga 150 gram gula pasir setengah sendok teh garam untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by ideal life IL172A kita aduk bahan keringnya terlebih dahulu kalau sudah langsung saja kita tuangkan 350 ml santan kita aduk hingga semua bahan tercampur rata kalau semua bahan sudah tercampur selanjutnya adonan ini kita pindahkan ke dalam gelas takar kita mau tahu hasilnya berapa mili kita aduk kembali ya adonannya ini hasilnya sebanyak 500 ml langsung saja kita bagi ke dalam 2 wadah untuk wadah pertama kita tuangkan adonan sebanyak 200 ml dan sisanya 300 ml kita masukkan ke wadah satunya untuk adonan yang 300 ml kita tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya aduk hingga tercampur rata kalau mau diganti dengan pasta pandan juga boleh ya dan untuk yang di wadah kedua kita tambahkan 1,4 sendok tep pewarna makanan warna putih kita aduk hingga tercampur kalau sudah adonannya kita sisihkan dulu setelah 20 menit kukusannya kita buka ini kita aduk terlebih dahulu ya boleh dicicip kalau ketannya sudah lembut berarti sudah matang bisa langsung diangkat untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul sekarang kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm alasi loyang dengan daun pisang lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket kita masukkan ketan ke dalam loyang lalu ketan ini kita ratakan ini sambil kita tekan-tekannya agar padat setelah ketannya padat dan rata selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan sebelumnya kukusan ini sudah aku panaskan ya langsung aja kita tuangkan adonan berwarna hijau sebanyak setengah bagian lalu kita tutup dan kukus selama 5 menit setelah 5 menit kukusannya kita buka kita tuangkan adonan berwarna putih untuk adonannya berwarna putih ini kita tuangkan semua ya oh iya sebelum kita tuangkan jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu ya agar tidak ada bahannya mengendap di bagian bawah kita kukus selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit kukusannya kita buka kita tuangkan semua sisa adonan berwarna hijau agar permukaannya mulus buih pada adonan kita buang untuk lapisan yang terakhir kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang setelah 30 menit kuenya sudah matang siap untuk diangkat kalau sudah dingin kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir kemudian loyangnya kita balik seperti ini cara mengeluarkannya sangat mudah ya karena kita alasi dengan daun pisang jadi tidak lengket alas daun pisangnya kita lepas lalu permukaan kuenya kita balik ya nah ini kita rapihkan selanjutnya kue ini akan kita potong-potong untuk memotongnya aku menggunakan professional knife set by ideal life IL163A langsung aja kita potong oh iya untuk pisaunya kita lapisi dengan plastik wrap ya agar tidak lengket untuk ukuran dan bentuknya bebas ya sesuaikan aja dengan selera terlebih dahulu ini aku potong menjadi 4 bagian selanjutnya ini akan aku potong kecil-kecil dalam satu resep menghasilkan 16 potong kue jika dipotongnya seperti ini hasil potongannya bisa langsung ditata di piring saji detail kuenya seperti ini ya ini dia kue talam ketan lapisnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget manis dan gurih teksturnya lembut dan kenyal cara buatnya mudah jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba assalamualaikum hai mam di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional yang tampilannya cantik rasanya enak teksturnya lembut cara buatnya juga mudah mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan pen tuangkan 225 gram gula aren atau gula merah 45 gram gula pasir setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili selanjutnya kita tuangkan 900 ml santan nyalakan kompor masak menggunakan api sedang hingga gulanya larut untuk merebusnya aku menggunakan saucepan cookware by ideal life IL 18SP yang terbuat dari bahan berkualitas anti lengket kalau gulanya sudah larut bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin selanjutnya siapkan wadah tuangkan 3 butir telur untuk mengaduknya aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by ideal life IL 172A yang terbuat dari bahan silikon berkualitas dengan gagang kayu yang ringan jadi nyaman digunakan setelah telurnya kita kocok lepas selanjutnya kita tuangkan larutan gula aren tadi ini kondisinya sudah dingin ya kita aduk kembali adonannya hingga tercampur kemudian kita tambahkan 375 gram tepung terigu ini aku tuangkan secara bertahap kita aduk hingga adonannya tercampur kita tuangkan kembali sisa tepungnya lanjut kita aduk-aduk buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel youtube ini jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau adonannya sudah dirasa tercampur dan tidak ada lagi yang bergrindil terakhir kita tambahkan 75 gram margarin yang telah dicairkan ini juga dalam kondisi sudah dingin ya saat kita tuangkan kita aduk rata agar warnanya lebih cerah aku tambahkan pewarna makanan warna coklat secukupnya tapi ini opsional ya kalau tidak mau ditambah juga tidak apa-apa kita aduk hingga warnanya tercampur oke ini adonannya sudah siap selanjutnya kita akan siapkan loyang yang akan kita gunakan disini aku menggunakan loyang tulban diameter 18 cm yang kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan kukusannya setelah kukusannya panas langsung aja kita masukkan loyangnya ke dalam kukusan kita tuangkan adonan ke dalam loyang sebelum menuangkan jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu ya oke kalau udah selanjutnya kita tutup dan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang setelah kurang lebih 40 menit kuenya sudah menaik seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat kalau sudah dingin kue sudah bisa kita keluarkan dari dalam loyang terlebih dahulu bagian pinggir-pinggirnya kita sisir kita balik loyangnya seperti ini kemudian kita balikkan lagi permukaannya nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik banget selanjutnya kue ini akan kita potong-potong untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera hasil potongannya bisa langsung kita tata di piring saji detail kuenya seperti ini mulus dan halus banget ini dia kue bolu kojo gula merahnya sudah siap disajikan ini rasanya enak banget tampilannya cantik cara buatnya mudah teksturnya lembut manis dan gurihnya pas cocok banget untuk kita sajikan saat ada acara keluarga atau bisa juga jadi ide jualan kita jual perloyang atau irisan seperti ini jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula dan saucepan cookware semua by Ideal Life link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya